Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Suyati Channel Kali ini saya akan membahas salah satu mobil keluaran dari Mitsubishi Yaitu Mitsubishi Factor 65 FSL High Gear Mobil ini mengusung mesin 6 silinder, sudah common rail, direct injection, sudah turbo Yang bisa menghasilkan tenaga maksimum 240 PS Dan torsi maksimum 70 km Mobil ini sangat cocok dipakai untuk daerah yang menanjak Cuman kelemahnya yaitu kecepatannya hanya maksimal 86 km per jam Untuk itu untuk menyingkat waktu Langsung saja kita akan mereview dari sisi luar maupun dari interiornya Untuk itu ikuti terus videonya sampai selesai Biar tidak ketinggalan Terima kasih Biar tidak ketinggalan Biar isti yaitu subscribe Biar tidak menyebel Hai ini tampak dari depan ini udah sangat modern ya terus model lampunya sudah keren ini ada lampu sen sebelah kanan terus disini ada tulisan pakai stiker FM65 SL high gear untuk lengkapnya tipenya itu FM65 FSL high gear di atas grill ini ada tulisan pusu yang ada tulisan pusu terus di sebelah sini ada faktor di bawahnya ini ada logo tiga berlian ini untuk waifernya ini menyilang jadi ada dua ini untuk nozzle airnya udah langsung gabung gabung sama waifernya jadi lebih merata ya ini bentuknya seperti ini ini untuk pegangan kalau kita mau bersihkan kaca jadi kakinya bisa naik ke sini terus berdiri jadi bisa sampai atas jadi tidak merusak udah disiapin tempatnya untuk tempat kaki Hai ada kiri dan kanan ini juga udah dahuknya ini atau towing kali ya seandainya terjadi masalah mogok atau apa jadi udah disiapin ini untuk spionnya nih modelnya seperti ini jadi ini udah ada spion ke belakang dan di sebelah sininya ini untuk spion yang di depan nih jadi bisa lihat posisi ujung depannya dari spion jadi sangat membantu sopir melihat kondisi di depan mobilnya sekarang akan kita bahas ini ada namanya cornering lem artinya untuk lampu sudut itu arahnya agak menyudut kira-kira mungkin 45 derajat ini hanya bisa menyala secara otomatis jika lampu utama menyala lampu sen menyala dan handrim kondisi free atau dilepas jadi ini menyala saat berjalan ini sangat membantu sekali lampu ini untuk menambah visualisasi di tikungan saat berbelok di malam hari ya ini untuk di merk lain atau kompetitor lain ini belum ada lampu cornering lem tapi nanti pasti yang lain akan ikut juga ditunggu saja ini kita akan buka untuk front panelnya yaitu kita tarik nih ini sekarang front panelnya sudah bisa dibuka iya kita buka iya kita buka ini seperti ini kita catat dulu ya biar aman oke ini posisi sudah terbuka seperti ini sekarang kita lihat ini front panelnya sudah dibuka apa yang bisa kita observasi atau kita lihat ini dari sebelah kiri ini bisa untuk melihat level ketinggian dari minyak kopling kemudian yang kedua yang di tengah ini bisa untuk melihat level ketinggian dari air radiator cuma untuk pemeriksaan air radiator ini yaitu harus menunggu mobil saat berhenti atau mesinnya dimatikan kemudian bisa melihat juga untuk filter udara kabin ini sama satu lagi ini bisa untuk melihat level ketinggian air wiper jadi lumayan sangat bermanfaat sekali untuk driver maupun untuk teknisi untuk menutup front panel ini sangat mudah ya ini tinggal dibuka nah kita langsung tutup aja sekarang kita lihat dari sisi kanan ini tempatnya agak sempit ya jadi yang pertama kita lihat ini ada intake atau saluran masa udara jadi ini posisinya sangat tinggi ini karena untuk posisi di atas itu udara lebih bersih apalagi di sebelah kanan untuk sekarang ini sudah ada alat baru yaitu dash indikator untuk melihat tingkat kekotoran daripada filter udaranya jadi bisa dilihat dari sini ini bisa membantu teknisinya atau montirnya melihat disini sekarang kita lihat untuk baterainya atau akinya ini ada dua baterai jadi 12 volt x 2 ini ada 24 volt ini untuk ampere nya masing-masing 56 ampere atau 70 ampere sekarang kita bergeser ke belakang ini kita lihat ini ada dryer ya atau filter ini sistem rem ya jadi ini modelnya sudah pakai air over hidrolik dengan double circuit ya artinya ini kombinasi antara angin dengan hidrolik ini untuk minyak remnya kelihatan bisa dicek terjangkau sekali sempatnya jadi untuk mempermudah teknisi ataupun driver mengecek ini untuk tanki solarnya ini kapasitas 200 liter sekarang kita lihat untuk filternya jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan double filter solar ini pertama kedua dan double filter water separator jadi dengan tambahan dua filter ini mobil ini tidak masalah untuk diisi dengan bahan bakar biodiesel yaitu B20 maupun B30 jadi tetap aman gak usah khawatir sekarang kita lihat untuk transmisi nya ini pakai M8 S6 jadi ini untuk 6 speed maju dan 1 mundur dan mempunyai perbandingan gigi rasio akhir 7.166 ini kita lihat dari posisi mesin transmisi ini sampai ke propeller nya ini sampai ke gardan ini lumayan jauh sekarang kita lihat untuk gardan jadi ini untuk gear rasio atau final gear rasio nya yaitu 7.166 artinya ini sangat kuat ditanjakan cuman untuk kecepatan maksimum hanya di 86 km per jam ini mobil sudah dilengkapi dengan kotak penyimpanan alat ini bisa dongkrak tali dan lain sebagainya sekarang kita lihat untuk suspensi belakang ini pakai per daun ya ini sangat kokos sekali sekarang kita lihat untuk panjang keseluruhan atau dimensi dari mobil ini adalah panjang keseluruhan itu dari ujung belakang sampai ujung depan itu 10,5 meter sedangkan untuk cabin dari cabin sampai di ujung itu 8,5 meter jadi untuk karuseri itu bisa dibuat dengan panjang sampai 8,4 meter misalkan dibuat untuk box itu bisa muat kurang lebih 51 meter kubik lumayan besar tapi ketentuan mobil ini hanya berat maksimal atau GBW nya itu hanya 16 ton jadi boleh muat sampai 51 meter kubik tapi tidak boleh lebih dari berat total semuanya 16 ton itu untuk berat yang diizinkan sesuai regulasi jadi mobil ini sasisnya sangat kuat yaitu tebal pakai 8 mili jadi tebalnya ini 8 mili masih dikasih inner reinforcement atau penguat dalam itu mungkin tebalnya sekitar 3 mili atau 3,2 mili ini sepanjang sasis artinya dari depan sampai belakang untuk crossmember nya ini juga sangat kuat nih bisa dilihat nih yang menjadi kelebihan sasis ini adalah ini sasisnya lurus tidak ada yang kalau kita lihat di mobil kompetitor misalnya di Hino posisi depan sini ada belok ya jadi tidak lurus seperti ini jadi ini menguntungkan untuk rekan-rekan karuseri artinya untuk mempermudah pemasangan namanya long member nya atau frame nya atau sasis block nya itu yang jadi keuntungan terus untuk bagian atas ini sudah tidak ada keling jadi itu bagian atas benar-benar sudah kosong tidak ada baut tidak ada apa dari depan sampai belakang jadi untuk pengikatan antara sasis dengan crossmember atau penguatnya itu dilakukan ke samping ini modelnya juga ada keling ada juga yang model baut tapi dijamin ini sudah kuat sekali ya untuk sambungan antara sasis dengan crossmember seperti ini ini tampak atasnya jadi ini pakai keling semua ya ini sekarang kita lihat untuk sasisnya ini sepanjang mobil ini lurus ya tidak ada yang berbelok ini untuk profil bannya ini pakai merek gajah tunggal dengan ukuran 10.00 strip 20 untuk baut pelek ini ada 8 dengan baut asnya ada 8 juga sekarang kita akan coba membuka cabin kita jungkit tapi yang perlu dilihat dulu adalah kita cek apakah ada muatan di atas jok atau barang-barang baraga seperti handphone tas karena nanti kalau dijungkit bisa jatuh ke bawah ini sudah aman sekarang kita akan coba buka caranya ini kita buka dulu oke lalu kita turunkan ya kalau sudah begini nanti kita pegang ini untuk pegang bawah sama ini yang kita tarik ya sampai bunyi klik ini berarti sudah aman sekarang kita lihat untuk mesinnya jadi ini mesinnya 6 cylinder 7500 cc sudah turbo sudah direct injection yang bisa menghasilkan 240 PS ini untuk joknya ini sudah pakai air suspension jadi sudah empuk sekali cuman ada juga driver yang tidak mau model yang enjutan-enjutan begini jadi ini bisa di-lock bagian bawahnya ini jadi nanti kalau di-lock artinya posisinya sudah tidak berubah-ubah jadi seperti ini jadi itu pilihan cuman sudah difasilitasi oleh fighter jadi itu yang salah satu kelebihan di mobil ini untuk setir juga sudah tail end terskopik jadi lumayan nyaman bisa disesuaikan dengan kondisi atau ukuran dari tubuh driver karena supaya nyetirnya nyaman tidak mudah capek produktivitas akhirnya meningkat ini untuk kursinya atau joknya ini ada 3 sama supir ini belakang untuk tempat tidur ini juga ada tempat untuk naruh kurden ya atau tire nih tempat yang dibelakang aman tidurnya nyenyak jadi bisa tidurnya nyenyak mimpi indah di sini juga ada tempat penyimpanan mungkin uang point ini tempat untuk cup holder yang unik lagi nih di kursi tengah ini bisa berfungsi untuk nah ini bisa dilipat berfungsi untuk cup holder juga dan tempat penyimpanan jadi praktis tidak perlu banyak tempat ini bisa dimotif musikan itu untuk bangkunya untuk plafonnya seperti ini ini ada laci bagian atas ini ada lampu pajak ini untuk di sini ini ada tombol untuk pengaturan kecepatan ya kecepatan fan atau blower cuman ini belum pakai AC cuman kipas ini ada dummy untuk head unit atau audio ini hanya radio sama USB ini ada suket USB ini banyak laci penyimpanan terbuka ini juga ada laci tertutup ini untuk dashboardnya ini berbeda ya daripada tipe-tipe yang lama USB-C FM 517 HILONG kalau di sini ini sudah ada tempat naruh barang ya atau tempat penyimpanan terbuka ini untuk tombol belak kiri ini untuk wiper ya wiper udah intermittent ini terus ada low sama high kalau untuk mencet untuk nyalain airnya nih dari sini untuk tombol bagian kanan atau sweet combination ya ini untuk lampu lampu listing ini untuk lampu utamanya kalau kita tarik ke atas itu jadi dim mantap ini kita lihat untuk yang digital di sini di tengah speedometer ini ada odometer motor untuk bagian tengah ini ada indikator untuk oli baterai ada indikator untuk parkir ya ini untuk cabin ini model setirnya untuk di mobil faktor ini ini sudah dikasih soket elektronik tambahan ya jadi untuk membantu sopir atau driver jika akan menambah aksesoris cukup ngambil dari soket ini karena kalau nanti ngambil sembarangan itu akan membahayakan daripada mobil ini bisa jadi konslet atau nanti bisa lebih parah lagi kebakaran ini terima kasih Terima kasih telah menonton